Daerah kami itu beda dengan daerah kota di sini. Karena daerah kami itu masih kampung, BAD-nya juga masih sedikit, hanya 140 miliar. Padahal kami penghasil, karena masyarakat itu tidak mengerti, itu ada daerah kaya, minyak di atas katanya, minyak di bawah. Saya rasa lebih skill yang dulu daripada sekarang. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan, tidak berada dari Jakarta datang, perusahaannya masuk ke sana, dan itu sudah membawa tenaga kerja. Masyarakat itu lupa paham betul, karena dari kecil itu saya saja, dari kecil saya sudah tahu, Kautek waktu itu ya, masuk Ceprot, masuk PHR. Jadi besar-besar kami tahu kami itu. Rokanghilir, kabupaten bersejarah di Provinsi Riau, yang memiliki luas wilayah mencapai 8.881 km persegi. Sebagai daerah bersejarah, Rohil tak lepas dari tradisi leluhur. Kalian pernah dengar tradisi bakar tongkang? Tradisi membakar kapal sebagai tanda hadirnya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tak hanya penuh akan nilai sejarah dan budaya, tradisi ini juga mampu menggerakkan ekonomi. Hal ini terbukti dari tumpah ruahnya wisatawan yang ingin melihat tradisi tahunan tersebut. Selain budaya, kabupaten ini juga pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia, bahkan kedua di dunia. Rokanghilir dikenal juga sebagai daerah penghasil migas. Kalau kata Bupati Rohil Afrizal Sintong, minyak di Rokanghilir ada di atas dan juga di bawah tanah. Artinya, Rohil punya potensi besar di pertambangan migas dan juga hasil dari panen pohon kelapa sawit. Namun nyatanya, masih ada begitu banyak PR yang harus diselesaikan oleh Bupati, mulai dari meningkatkan pendapatan daerah, sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Hai, sahabat kompas.com. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Rokanghilir, Bapak Afrizal Sintong, SIP MSI. Apa kabarnya, Bapak? Selamat datang di Studio Nusaraya. Apa kabarnya? Sehat, baik. Oke, baik. Nah, ini dari Rokanghilir ke Jakarta tuh makan waktu berapa lama sih, Pak? Dari Rokanghilir ke Bukan Baru itu ada sekitar 3 jam lebih. 3 jam. Itu bayi pesawat? Jalan darat, ya. Oh, jalan darat, pake. Dari Bukan Baru, Baru ke Jakarta. 1,30 menit. 1 jam 30 menit. Sekitar hampir 5 jam kalau gitu ya. 3 jam lebih sama 1 jam. Oke, baik-baik. Nah, sebelum kita mulai soal daerahnya, saya mau tanya-tanya dulu nih tentang Bapaknya. Karena kan katanya tak kenal sama kata sayang. Jadi saya mau tanya dulu nih soal profil Bapak karena cukup menarik perjalanannya. Katanya dulu dari seorang karyawan, sempat jadi penghulu, terus terjun ke dunia politik dan sekarang jadi seorang bupati. Ini perjalanannya boleh diceritakan nih. Gimana akhirnya bisa sampai jadi seorang pemimpin daerah? Iya, pertamanya kita itu jadi kepala desa. Di sana kepala desa itu dibilang Datuk Penghulu. Karena yang dituahkan di sana itu. Oke, oke. Jadi dibuatlah nama gelarnya Datuk Penghulu. Jadi daerah sana itu kepenghuluan namanya, bukan desa. Oh, ini bahasa daerahnya gitu. Bahasa daerahnya dan dibentuk perdahnya. Ada perdahnya bahwa penyebutan bahwa desa itu diganti dengan nama penghulu. Jadi penghulu di sini bukan yang pasangan bukan? Jadi ini kepala desa ya? Iya, kepala desa. Oke, oke. Jadi waktu itu saya pertamanya waktu itu katakanlah bekerja di perusahaan migas. Perusahaan migas waktu itu pertamanya saya di perusahaan PT Tripatra. Itu hampir sekian tahun saya. Dan saya waktu itu bagian equipment, bagian alat berat semua. Bagian alat berat di sana mengelola alat berat itu hampir 150 unit. Nah, jadi setelah itu saya berhenti dari perusahaan itu jadi kontraktor lah di migas itu. Oke. Di perusahaan Cepron. Waktu itu Cepron belum PHR ya. Waktu itu kita setelah itu sekian lama jadi kontraktor diminta masyarakat lah untuk jadi datuk penghulu. Jadi kepala desa tadi. Jadi kepala desa saya di tahun 2010 sampai 2013. Di jabatan datuk penghulu itu sebenarnya 6 tahun. Tapi kenapa cuma 3 tahun? Saya mengundurkan diri waktu itu saya mau calon anggota DPRD. Kenapa alasannya itu Pak? Kemarin juga masyarakat itu saya sudah rasakan jadi datuk penghulu. Nah mungkin daerah kami ini agak jauh dari kabupaten waktu itu. Untuk mewakili dari daerah kami lah waktu itu disuruhlah calon untuk maju anggota DPRD dari Partai Golkar waktu itu. Alhamdulillah terpilih di tahun 2014 jadi anggota Dewanya. Tapi waktu itu alasannya sebenarnya apa sih? Mungkin dari bisnis gitu ya dari bisnis kemudian jadi seorang kepala desa itu apa pemantiknya sih Pak? Jadi disana itu kan tokoh-tokoh masyarakat itu itu bagaimana masyarakat itu menganjurkan supaya orang ini jadi kepala desa. Karena kepala desa atau datuk penghulu itu disana termasuk orang yang dituakanlah disana termasuk pembangku adat. Dan juga apa hal di kampung itu otomatis orang itu ngelapor ngadu ke kita semua. Jadi maka dianggap kita sebagai orang tua atau tokoh masyarakat disana dan diusulkanlah untuk jadi penghulu. Dan ketika kemudian jadi penghulu disana kan pasti banyak dengar aspirasi dari masyarakat sekitar kan. Apa sebenarnya yang jadi keresahan atau masalah disana? Disana itu kebetulan daerah kita itu katakanlah kampung ya. Beda sama Jakarta lah, sama kota-kota besar. Kalau disana itu kampung itu masih masyarakatnya itu masih katakanlah semuanya seakan-akan itu kemana arahnya, ke pemimpinnya, kesitulah minta tolong. Jadi sehingga waktu itu saya waktu itu jadi penghulu kami itu belum ada apa-apa, belum ada ADD apa-apa, belum ada itu. Tahun 2010 itu. Dan sebetulan saya maju waktu itu ditawarkan juga untuk jadi anggota DPRD, makanya maju sebagai anggota DPRD. Alhamdulillah didukung oleh masyarakat kita. Dan akhirnya kemudian terjun lah ke jadi Bupati ya Pak. Lalu itu awalnya gimana? Waktu jadi Bupati kan saya jadi anggota DPRD tahun 2014-2019 itu. Jadi kebetulan enggak maju lagi, enggak maju lagi sebagai anggota DPRD. Jadi ada beberapa tokoh masyarakat datang ke rumah ya supaya kita itu untuk maju calon Bupati. Karena ada dorangan doru juga dari masyarakat sekitar ya Pak? Dan sekarang setelah menjadi Bupati, apa yang jadi fokus di awal-awal kepemimpinan Bapak nih Pak? Ini banyak ini. Kemarin kita bagaimanapun daerah kita, ini kan Rohil itu, Rohkan Healer itu luas wilayahnya. Luas wilayahnya 8.800 sekian kilometer bersikir. Sehingga kalau Rohil itu dari ujung ke ujung, itu memakan waktu hampir 7 jam. Dari ujung sinar. Karena saking luasnya gitu ya? Bahkan ada kecamatan itu di pulau, itu harus menggunakan kapal. Itulah luas wilayahnya. Sangat luas Rohil. Beda dengan Jakarta. Iya kan cuma satu tempat doang kan? Itu banyak. Apa kemudian yang jadi, apa ya? Oke saya mau bangun ini nih, di Rokan Hilir. Waktu jadi Bupati awal. Iya waktu itu ya, di daerah kita itu masih adalah beberapa, katakan kampung yang masih terisolir, masih susah dilewati lewat darat, dan juga tentunya menggunakan kapal. Makanya kita kejar infrastruktur jalan, jembatan, itu yang kita kejar waktu itu. Supaya masyarakat itu akses sudah keluar masuk. Maka kita usahakan itu kemarin untuk atas pertama kita, dan juga banyaknya penduduk itu, kayaknya stunting itu juga banyak di tempat kita. Itu kemarin karena kehidupan masyarakatnya, lokasinya, itu yang hanya terjadi di sana. Karena memang agak sulit kalau misalnya menangani stunting, kalau aksesnya aja sana susah. Aksesnya susah. Makanya dikejarlah untuk infrastruktur itu. Dan itu sekarang sudah banyak perubahan ya berarti ya Pak? Iya, Alhamdulillah masih lah. Masih kurang juga masih banyak. Karena daerahnya luas betul. Kalau untuk tahun ini apa nih target pembangunan di sana? Kita target tetap masih infrastruktur, jalan, jembatan, termasuk sumber daya manusia juga. UMKM juga kita bantu lah. Tapi memang kalau di Rokan Hilir itu, potensi atau sektor yang paling besar itu di Migas ya Pak? Migas sama sawit. Tapi Rokan Hilir itu juga mudah juga. Karena daerahnya pesisir. Jadi kalau musim hujan itu, panjir. Kalau musim kemarau, kebakaran, asap. Karena ada pantai, ada hutan juga. Ada hutan, gambut di Rokan Hilir itu. Masih banyak gambutnya. Kalau kemarau seperti sekarang ini, berarti banyak kebakaran kemarin itu? Kalau sekarang ini musim hujan di sana. Oh, udah musim hujan. Ayuh panjir pula dia. Oke, oke, baik. Nah, tadi seberapa besar nih Pak kemudian potensi dari Migas ini untuk pendapatan daerah? Karena sana kan besar sekali itu potensinya. Iya. Kalau di tahun 2000-an, tahun 90-an itu hampir 1 juta barel satu hari. Satu hari? Iya. 1 juta barel per day, itu dia. Sekarang makin turun, makin turun, makin turun. Sehingga 260 ribu barel per hari atau terdainya. Dan itu bisa untuk pendapatan daerah sendiri? DPH kemarin, dana bagi hasil. Jadi kita dapat dana bagi hasil itu kemarin, kalau yang 1 juta barel itu hampir 1,3 triliun. Itu jaman dulunya. Bahkan APBD kita lebih besar yang dulunya lagi daripada sekarang. Dulu APBD 3 triliun. Waduh. Hampir 3 triliun. Sekarang tinggal 2, katakanlah 2 triliun per hari. Karena mungkin udah dikeruk dari lama, jadi sekarang udah makin menipis gitu ya Pak. Tapi sekarang bukannya lagi ada perpindahan ya dulu kan. Dari Chevron kemudian jadi Pertamina, Hulu, Rokan. Bagaimana sekarang perkembangannya di sana? Jadi awal alih kelola itu dari Chevron ke Pertamina kan. Kemarin ini baru, sekarang di tahun 2021 kemarin kan. Alih kelola ini. Alhamdulillah kita juga kemarin dapat PI di sana. Ada daerah-daerah penghasil itu dikasih PI. Kita dikasih saham. Saham itu saham bodong. Dan itu dapat bagi hasilnya juga. Itu dia. Tapi karena penghasilan ini masih agak apa, maka digesah oleh PIR sekarang untuk menambah sumur-sumur baru atau well-well baru yang akan dikejar. Targetnya seribu well ini, satu tahun. Oke. Karena emang kalau lihat di berita, emang di Rokan Hilir ini ada potensi migasnya yang begitu besar ya? Luar biasa itu, luar biasa. Oke. Dengan adanya perusahaan dan juga perkembangan industri migas sana, gimana kemudian peserapan tenaga kerjanya? Apalagi masyarakat lokal di sana? Jadi masyarakat di sana, masyarakat lokal itu sebenarnya skill semua. Karena udah lama terlibat di sana. Oh ya betul. Tapi antara Alih Kelola ini, antara Pertamina dengan Cepron, kemarin itu Cepron melibatkan masyarakat sekitar sana. Dan termasuk perusahaan-perusahaan juga melibatkan juga ada lokal bisnisnya ya, dan ada workshopnya untuk masyarakat tempatan. Bahkan lebih skill lagi sekarang ini, saya rasa lebih skill yang dulu daripada sekarang. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan, nggak berada dari Jakarta datang, perusahaannya masuk ke sana, dan itu udah membawa tenaga kerja. Jadi ini juga jadi masalah. Maksudnya nggak memberdayakan masyarakat lokal bisnis. Iya, padahal masyarakat itu skill semua. Ada alasannya tidak skill itu tak betul. Nah masyarakat itu lupa paham betul. Karena dari kecil itu saya aja, dari kecil saya udah tahu. Kautek waktu itu ya, Kautek masuk Cepron, masuk PHR. Jadi besar-besar kami tahu kami itu. Terus apa, gimana kemudian dari pemerintah sendiri, ayo dong berdayakan masyarakat kami, karena justru kami lebih tahu kan daerah kami gitu. Iya, kemarin kita udah coba juga kan pada beberapa perusahaan itu mempromosikan tenaga-tenaga kerja kita supaya orang-orang ini juga membawa tenaga-tenaga kerja lokal lah. Dan juga ada peraturan daerah juga kita buat untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa merekrut tenaga-tenaga kerja lokal yang ada di sana. Dan itu kita jamin, yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, skill-nya, sertifikatnya, apa kira-kira yang untuk tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam pengelolaan blok rokan ini. Dan sudah ada komunikasi berarti ya? Sudah ada, sudah ada. Alhamdulillah ada juga beberapa sekarang kita diterima, tapi sekarang ini yang untuk kerja-kerja kasarnya lah nampaknya. Dan ingin juga orang-orang lokal itu nanti bisa di manajemen, di bagian-bagian perusahaan itulah yang jelas, di tempat-tempat yang rasanya yang strategis itu harus diletakkan orang-orang kami di sana lah. Karena orang itu lebih paham lagi, lebih mengerti tentang bagaimana pengelolaan minyak ini. Padahal mereka kan kayak bapak aja dari kecil. Sudah bukan tahun itu, sudah skill kali, sudah berpengalaman dia. Itu kan dari masyarakat lokal ini. Gimana soal BUMD, keterlibatan mereka di sana? BUMD kita juga sampai saat ini belum dilibatkan, tapi insya Allah kami udah coba jalin komunikasi. Insya Allah dalam beberapa kemarin, kita hanya punya, katakan badan usaha milik daerah itu, masih belum jadi PT. Jadi ini kita kejar, supaya ini juga mampu nanti. Dan kita kelengkapkan semua perizinannya, supaya bisa nanti ikut serta lelang di perusahaan Mika. Tapi kalau misalnya bapak melihat, dan mungkin bisa membandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang, apa nih Pak kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau sekarang ini saya yakin, karena ada beberapa itu akan kita kejar, dan akan kita gesa, supaya sumur minyak ini, well-well baru ini dibuka kembali, akan dikerja seribu well. Saya yakin satu juta barel itu dapat. Yang balik lagi seperti saya awal semula kan, sekarang masih 260 ribu barel per day, besoknya nanti saya yakin, nanti apabila ini udah dibentuk, udah digali sumur baru ini, saya yakin akan tercapai satu juta barel itu. Itu dia. Dan mudahan ke depannya lah. Dan APBD kita tuh, kita dapat dana bagi hasil namanya. Itu dana bagi hasil kita dapat, dan dari PI juga kita dapat nanti. Gimana kemudian mekanismenya untuk bisa tadi, mencapai kan targetnya satu juta barel kan? Gimana tuh Pak? Well-nya ini ditambah terus. Ditambah terus. Sekarang kurang lebih ada berapa di sana? Sekarang ini dulunya itu sampai 1.700 well di sana. 1.600 lah. Jadi ada well-well ini yang juga sudah mati, atau sumur-sumur minyak tua itu sudah mati, produksinya sudah kurang, itu ditinggalkan. Nah sekarang kalau kita coba berdayakan ini semua, dan apalagi bisa macam cepu, melibatkan artinya juga bisa digali secara tradisional. Nah itu saya yakin, jangan ke satu juta barel lagi lebih lagi dari pusat. Karena potensinya ada banyak gitu dalam. Banyak itu. Dan masyarakat bisa mengelola ini secara tradisional. Aturannya juga ada. Dicepukan sudah dilakukan itu semua. Kalau dulu waktu kita itu SOP-nya masih standar internasional kan? Jadi pengoboran secara tradisional itu belum dibolehkan gitu. Nah Pak, kemudian kalau misalnya kita bicara soal migas, tambang, dan juga tadi berbagai masalah gitu kan. Ini kan pasti punya dampak tersendiri ini terhadap lingkungan. Nah ini gimana kemudian dari pengkap sendiri bisa memastikan kalau lingkungannya tetap terjaga, tapi dari segi migasnya juga masih tetap berkembang gitu ke depannya. Bagaimanapun kita kan dukung juga ini program dari pemerintah pusat ya. Kami tentunya pemerintah daerah ini tentu mengikuti aturan-aturan yang ada, dan tentu arahan-arahan dari pemerintah pusat. Kami 100% mendukung ini semua, dan kami ingatkan juga ada kontraktor-kontraktor mungkin yang nakal. Nah ini perlu dipelurus sikit, dikasih masukan supaya betul-betul kerja bisa sesuai dengan SOP dan menjaga lingkungan kita. Ada pengawasannya juga berarti? Sebenarnya ini perusahaan secara sosial aja. Oke Pak, nah kan tadi ngomongin soal migas ini kan kebanyakan memang ada perusahaannya tersendiri. Nah kalau misalnya masyarakat lokal di sana, ini pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya tuh di sektor apa biasanya selain dari migas tadi? Ini ada kita beberapa daerah ini, kita kan ada di daerah migas, ada juga sawit ya, ada juga daerah-daerah pesisir ini, nelayan begitu. Itulah kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat dari situ. Nah kalau sawit sendiri seberapa besar nih Pak? Kalau sawit itu hampir seluruh masyarakat, itu 60% sekarang pesawit semua. Hampir rata-rata punya sawit, dan penghasilan sawit, ekspor sawit kita juga sangat besar, dan pabrik kelapa sawit kita ada di sana sekitar 42 pabrik. Satu pabrik itu bisa mengolah satu hari seribu ton. Akali kan ada 42 pabrik kelapa sawit yang ada di sana. Tapi itu juga menyerap masyarakat lokal. Iya, berarti 42 ribu ton satu hari. Itulah banyak buah sawit di sana. Nah itu dia. Kalau yang ke pesisir tadi berarti potensia kelautan? Iya. Nah itu gimana tuh Pak? Hasil lautnya di sana apa yang jadi umpulannya? Kalau hasil laut dulu nomor dua di dunia. Penghasil ikan terbesar di dunia nomor dua. Luar biasa dulu waktu itu. Sekarang kondisinya? Sekarang hasil alam, hasil laut juga makin kurang lah. Nah masyarakat juga agak susah. Apalagi sekarang ada waktu-waktu tertentu. Panen ikan itu atau ikan itu datang. Kadang-kadang kalau nelayan itu pas pagi, pas nggak dapat, nggak dapat. Kalau pas banjirnya, banjir banyak dapat ikan gitu. Oke, jadi tergantung waktunya juga nih ya. Tergantung bulannya, cuacanya. Oke. Nah ini rokan hilir ini dengan berbagai tadi ada perkembangan dan juga dari sektor migas, dari sektor sawit dan juga kelautan ini gimana dengan kondisi masyarakatnya? Terkait dengan kondisi kemiskinan di sana. Kalau kemiskinan itu ya daerah-daerah pesisir banyak miskin. Ada beberapa miskin, apalagi daerah-daerah tua, daerah-daerah lama, kampung-kampung lama. Kami itu daerah pesisir itu ada pesisir sungai, ada pesisir laut. Ada pesisir sungai, luas deh wilayah kami. Beda sama Jakarta. Jakarta ini wilayahnya dikit, tapi bedanya besar. Luas biasa, kayak tadi ke Surabaya kan 10 terliun kotanya. Kota Pekanbaru kita cuma 2 terliun, itu pun susah. Kota Pekanbaru. Itu kita di Provinsi Rio itu ada 2 kota. Kota Dumai, Kota Mediapekanbaru. Kota Mediapekanbaru APBD-nya cuma 2 terliun. APBD Kota Dumai cuma 1,2 terliun. Sementara Surabaya yang hanya 130 km, 10 terliun. Wah, itu luar biasa. Uang banyak, dan yang dibangun tak ada lagi. Karena udah penuh gitu. Udah betul semua. Kalau kami itu 8.800 km bersegi. Justru karena luas juga, jadi ada banyak masalahnya juga. Iya, 500 terliun baru cukup bolo infrastruktur aja. Sampai kapan tuh Pak? Selesai-selesai itu. Iya. Itu dia, beda lah. Jakarta, DKI Jakarta, 76 terliun APBD-nya. Rio itu hanya 8 terliun. Dengan luas wilayahnya nggak tanggung-tanggung. Di bapak sendiri? 12 kabupaten kota, kami 2 terliun koma 2 lah. 2 terliun 200 menit lebih lah. Dengan pendapatan daerahnya? Itu banyak DBH. Kalau PAD-nya hanya 140 miliar. Oke. Tapi itu kebanyakan dari migas berarti? Dari migas. Jadi dari migas ini nggak hitung PAD, itu dana bagi hasil namanya. Oh iya, iya. Dana bagi hasil sawit ada, juga ada dana bagi hasil migas. Kemarin kita dapat dana bagi hasil migas itu sekitar 700-800 miliar. Dana bagi hasil sawit, ini baru dapat. Ini pun belum sampai uangnya. Hanya PMK-nya hanya dikirim ya. Itu sekitar 39 miliar. Oke, tapi adalah potensi dari rokan hilir ini ya. Ada, alhamdulillah lah. Dan juga rokan hilir ini juga terkenalkan kekayaan budayanya. Yang paling terkenal mungkin ini tradisi bakar tongkang nggak Pak ya? Yang ini katanya udah absen selama kurang lebih 3 tahun kemarin itu pandemi. Dan sekarang tahun ini baru dimulai lagi ya Pak? Kemarin terakhir yang kita baru lagi bakar tongkang itu, itu hampir juga 20-30 ribu orang datang. Dari mancanegara Pak, dari Tiongkok ya. Ada beberapa negara datang ke tempat kita semua sih. Nah ini kalau misalnya boleh dijelaskan kepada sahabatkompas.com yang belum tahu nih sebenarnya tradisinya seperti apa sih Pak? Ya di bakar tongkang ini dulu orang-orang Tionghoa itu. Katakan orang-orang Cina itu kan. Dari kampungnya mungkin berangkat ke sana ke tempat kita itu. Itu kalau kita hitung 500 tahun yang lewat, udah lama dia di sana. Ya bahkan mungkin dia duluan dari kita lagi gitu. Jadi pakai tongkang ke bagan siapa api itu. Jadi udah sampai di sana rombongan. Jadi di bawahnya tongkang dibakarnya tongkang hidup mati. Kami disinilah, kami mau menetap disini gitu dia. Sehingga tongkang ini dibakar. Jadi dia tak bisa pulang lagi, tak bisa ke mana-mana lagi. Sehingga ini jadi tradisi dan ini juga jadi event wisata mancanegara. Karena mungkin ini karena tradisi orang Tionghoa jadi banyak orang Tionghoa yang datang. Orang Tionghoa banyak datang dari Taiwan, dari Tionghoa, itu mana-mana juga dari Hongkong kemarin. Banyak dari Malaysia, Singapura juga ada. Tahun ini berapa tuh kira-kira yang datang? Kemarin ada 30 ribu orang. 30 ribu orang? Bahkan di sana itu orang itu udah walking hotel itu setahun ini. Udah datang dia besok udah di walkingnya untuk tahun depan. Sehingga kalau datang ke sana orang-orang kita itu cari rumah tempat penduduk lah numpang. Oh oke, karena saking penuhnya hotel-hotel mungkin ya. Bahkan gor, ada gedung-gedung olahraga itu kita pakai gitu untuk tinggal di situ. Oke oke, nah ini kalau misalnya mau letra di sini, kapan aja sih Pak? Setiap bulan 6 itu. Setiap bulan 6? Setiap tahun ya itu. Setiap tahun dibuat itu. Oke, jadi untuk memperingatnya juga tradisi dan juga sejarah mereka pertama kali datang sini mungkin ya Pak. Tapi orang bagian siap-api banyak di Jakarta, banyak sukses-sukses. Iya betul. Oke baik. Nah, ini juga nih Pak yang lagi hangat-hangat ya di tahun ini, tahun politik. Nah ini gimana nih, Bupati kan juga punya tugas untuk mengawal pemilu ini supaya bisa berjalan dengan macar. Nah ini bagaimana kondisi dan juga apa yang sudah dipersiapkan di Rokan Hilir? Jadi Bupati itu kan, walaupun saya ketua partai, salah satu partai kayak saya kebetulan di Partai Golkar, ketua kabupatennya ya. Tapi Bupati itu adalah pembina seluruh partai yang ada di Rokil itu. Jadi persiapan-persiapan kita, apalagi pertama kita menghadapi pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Kalau pilkadaannya nanti itu, pilkadaannya kita di bulan 9, 2024. Kalau zaman kami ini ada 260 kabupaten kota, waktu itu yang ikut pilkada 2020, ini nggak sampai 5 tahun jabatannya, hanya 3 tahun, 2 bulan. 260 kabupaten kota itu. Tapi persiapan ini Alhamdulillah kita sudah siapkan, termasuk anggarannya. Anggaran itu di aturan itu kita wajib keluarkan anggaran itu sekitar 40% di tahun 2023 ini. Itu sudah kita keluarkan, nanti lagi di 2024 baru di 100%. Tapi Alhamdulillah sana kalau situasi politik masih aman-aman saja, tak ada masalah. Berarti yang juga harus disiapkan ini aksesnya ya, karena tadi kan ada yang di pulau juga. Iya, itu ya. Itu ada daerah-daerah TPS itu, susah itu. Dan juga ada perbatasan-perbatasan kita sekarang itu, masuk wilayah lain, tapi akses ke wilayah itu nggak ada. Sehingga nanti kemarin itu nanti ya perpok pindah lah ya, masuk ada tim Gakumbu, Panwaslu, kita libatkan KPG, semua. Menetapkan mana titik-titik TPS ini, walaupun itu masuk, ada kita masuk Dumai, ada kita masuk Sumatera Utara, ada masuk ke Rokan Hulu di luar kabupaten kita. Jadi itu duduk nanti sama-sama kepala daerahnya, termasuk Panwaslu-nya, Panwaslu-nya kan, termasuk juga semuanya kita libatkan nanti, termasuk tim Gakumbu, untuk menentukan TPS ini masuk di mana. Oh iya, karena itu nanti sedikit rancu mungkin ya, ini masuk dari mana. Iya, itu dia. Nah Pak, mungkin Bapak kan baru menjabat di tahun 2021. Iya, 2 tahun 4 bulan saya ini menjabat. Baru sampai 2024. Iya, ini masuk tahun-tahun politik. Nah, kemudian ini kan baru periode satu nih Pak. Iya. Boleh dong mungkin spill sedikit, ini kira-kira langkahnya bakal gimana nih ke depan? Apakah akan lanjut atau ada langkah lain? Iya, kemarin kita tahu keinginan itu bagaimana tentunya membangun daerah ini dengan keterbatasan yang ada. Dan waktu kita juga penganggaran kita kan baru menjabat 2 tahun 4 bulan. Menyusun anggaran itu kami baru 2 kali. Sekali setahun anggaran ini. Dengan 2 kali penganggaran ini rasanya sulit untuk bagaimana mencapai visi-visi yang telah kita sampaikan waktu kita kempanya dulu. Itu juga belum bisa kita wujudkan semuanya. Tapi dengan waktu yang singkat ini. Mungkin kita ingin lagi sebenarnya kami 260 kabupaten kota ini kalau bisa meminta cukupkan 5 tahun jadilah. Kepala desa kan kemarin minta 9 tahun. Kami kalau bisa cukupkan 5 tahun jadilah. Kami itu kejabatan kami hanya 3 tahun 2 bulan. Dengan keterbatasan 3 tahun 2 bulan ini kami itu bisa apa kira-kira. Jadi sementara banyak, masih banyak pekerjaan yang belum kita tuntaskan. Mungkin kita ingin ke depannya bagaimana tentunya ini bisa selesai. Itu dia. Oke dengan masa jabatan kurang lebih baru 2 tahun ya Pak. Apa nih Pak kemudian masalah dan juga kendala yang harus segera dituntaskan nih. Kalau bisa. Kalau bisa itulah. Kalau bisa tentunya. Kalau bisa minta sama pemerintah pusat itu. Kami 260 kabupaten kota itu minta cukupkan 5 tahun seperti biasa lah. Untuk Rokan Hilir sendiri apa nih Pak kendalanya yang ingin diselesaikan setidaknya sampai di tahun 2024. Kendalanya di sana tentunya karena wilayahnya luas. Ya akses jelas akses jalan jelas infrastruktur, jembatan, jalan itu masih kurang semuanya. Dan juga banjir. Banjir itu perlu kita atasi. Juga SDM, sumber daya manusia, masyarakat itu. Juga dan juga ada beberapa faktor lah yang harus ditangani. Itu dia. Dan mudahan mungkin karena mungkin keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Itu juga menghambat untuk kita bisa melaksanakan itu semua. Dan Rokan Hilir ini baru kemarin tuh berulang tahun ya Pak? Iya, 24 tahun. Nah di usia yang ke-24 ini apa nih Pak? Mungkin harapan besar Bapak untuk kabupaten ini ke depannya? Harapannya tentunya masyarakat mari sama-sama tentunya. Juga kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada. Juga masyarakat kita semuanya. Kami selaku pemerintah daerah tentunya membuka diri. Perlu masukan, perlu dukungan. Karena juga kita berbuat sendiri juga nggak bisa. Perlu dukungan OPD, kepala OPD kita semua. Mulai dari kepala desa mungkin jamat. Sampai ke kepala dinas ya. Semuanya juga masyarakat, tokoh masyarakat. Tentunya harus bekerja sama dan saling memberi masukan lah. Karena daerah kami tuh beda dengan daerah kota di sini. Karena daerah kami tuh masih kampung. PAD-nya juga masih sedikit. Hanya 140 miliar. Sementara di DKI ini aja, itu 54 triliun PAD-nya. Provinsi DKI-PAD aja 54 triliun. Kami Provinsi Riau hanya 8 triliun. Padahal kami penghasil loh, karena masyarakat tuh nggak ngerti. Kita tuh daerah kaya, minyak di atas katanya, minyak di bawah. Iya, itu nggak begitu apa. Hanya dapat tadi di BHA tadi hanya sekitar 800 miliar. Termasuk PI juga ada. Di BHA Sawit hanya 39 miliar. Itu dia beda sama DKI beda. Jauh. Hanya apa bedanya. Tapi daerahnya luas. Sehingga banyak butuh harus dibangun. Masih jalan kabupaten juga belum selesai. Jalan provinsi juga belum selesai. Jalan pemerintah pusat juga masih ada yang belum selesai. Masih banyak PR-nya ya Pak. Baik-baik. Semoga ini PR-PR-nya bisa satu-satulah kita selesaikan bersama ya Pak. Baik-baik. Baik, terima kasih juga sahabat kompas.com yang sudah menonton. Dan juga terima kasih Bapak sudah hadir di Nusaraya hari ini. Dan ngobrol-ngobrol ini semoga Rokan Hilir bisa semakin maju. Dan juga pendapatannya bertambah. Oke baik, terima kasih sahabat kompas.com yang sudah menonton episode Nusaraya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusaraya. Semangat Bineka Indonesia Raya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.